Kabupaten Lampung Barat, ini terkenal akan wisata alamnya. Satu di antara wisata alam yang banyak tersebar di Lampung Barat adalah curup atau air terjun. Misalnya saja ada curup padae yang terletak di Pekon Mutar Alam, Waitenong, Lampung Barat. Keindahan alam dan kesejukan ditawarkan di sana, tribuners. Pastinya tempat ini juga cocok dikunjungi bagi tribuners yang senang dengan nuansa alam dan kesegaran yang ditawarkan. Lantas bagaimana keindahan yang ditawarkan curup padae, sudah ada rekan kami Nanda Yustizar dari tribun Lampung. Halo, selamat sore Nanda. Selamat sore Mufti. Baik rekan Anda, bisa diceritakan bagaimana suasana di curup padae di Kabupaten Lampung Barat ini dan apa saja yang bisa dinikmati di sana? Ya di curup pada sendiri itu saat ini lebih sering sepi karena pandemi. Tapi di waktu weekend biasanya ramai dikunjungi pengunjung. Jadi di curup pada itu suasana sangat asri dengan berbagai pohon rindang, kemudian ada tempat duduk yang berada di bawah, pohon bambu, itu ada gazebo, segala macam. Jadi keasrian masih ada di situ, masih eksis lah keasrian. Baik Nanda, lalu apa saja fasilitas yang ada di curup pada ini ketika Anda datang ke sana dan bagaimana untuk tarif jika tribuners ingin menikmati fasilitas yang disediakan? Fasilitas yang tersedia di curup padae itu ada ban, sewa ban, itu harganya Rp10.000 sampai Rp15.000. Rp10.000 itu bagi ban yang ukuran kecil, kalau Rp15.000 ukuran yang lebih besar. Kemudian ada juga fasilitas, ya arung jeram, arung jeram itu pakai ban tadi itu. Lalu fasilitas parkir, parkir untuk kendaraan roda dua maupun roda empat, itu bisa di curup padae. Dengan tarifnya Rp5.000 untuk parkir motor dan Rp10.000 untuk parkir mobil. Ada juga kolam renang yang sekarang ini tapi masih belum difungsikan kembali lantaran sepinnya pengunjung. Itu harganya tarifnya Rp35.000. Kemudian ada juga ruang ganti Rp2.000 dan juga toilet Rp2.000 untuk fasilitas-fasilitas yang ada. Serta ada juga dilengkapi musholah untuk kaum muslim yang ingin beribadah di situ. Baik, rekan Anda. Lalu jika ingin berkunjung ke sana, tribuners, bagaimana kira-kira rute jika ingin berkreasi ke curup padae bagi tribuners? Nanda. Oh iya, jadi saya lupa untuk tiketnya ke curup padae itu Rp2.000 untuk satu orang. Kemudian rute menuju curup padae itu dari Bandar Lampung, ibu kota Provinsi Lampung, memakan waktu sekitar 5-6 jam perjalanan. Dari pom bensin atau SPBU Fajar Bulang, kecamatan Waitenong, itu sekitar maju lagi sekitar 300 meter. Ada gang namanya Gang Mulyosari ke kanan masuk, turun ke arah Gang Mulyosari itu sekitar 200 meter. Dan di situ letak curup padae. Jadi kendaraan roda 2 maupun roda 4 bisa masuk, bisa aksesnya gampang. Baik, rekan anda. Terima kasih rekan anda atas informasi anda. Semoga informasi ini juga bisa menginformasikan tribuners yang ingin datang ke curup padae. Selamat bertugas kembali, rekan anda. Baik, tribuners, serkait dengan informasi tersebut, kami juga sempat melakukan wawancara dengan Ketua Pengelola, yakni Supriadi. Berikut informasinya untuk anda. Cuma dikenakan per orang itu 2.000 rupiah, terus parkirnya untuk motor 5.000 atau motor 10.000. Semua itu aja. Semua itu aja ya. Ada penyewaan ban atau apa gitu? Ada. Penyewaan ban dikenakan biaya yang besar 15.000, yang kecil 10.000 sepuasnya. Sepuasnya. Ada apa aja di sini spot wisatanya? Sebentar ini, walaupun dengar sederhananya, ada kolam untuk anak-anak. Oh itu ya. Terus ya, kalau pakai ban tadi ya arum jeram. Ini bisa buat tarung jeram di sini ya. Tarung jeram berapa meter? Kurang lebih 100 meter. 100 meter dari mana ini titiknya? Dari titik. Masuk-masuk ini. Dari situ ada? Apa dengan atau tali patah sana. Oh, di sana ada ya? Keunggulannya salah satu, yang tadi dengan keaslian daripada wahana-wahananya, kecerdian sungainya, dan juga keamanannya. Sungai apa ini, Pak Dunia? Sungai Campang Limau. Sungai Campang Limau. Sungai Campang Limau. Jurupadawi. 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 Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih.